Hai kembali lagi di channel CGI cuan gaming Indonesia di video kali ini kita akan bahas mengenai Titan Hunters ya salah satu game yang terinspirasi dari Diablo mungkin kalian player player Diablo ya dan game ini memiliki nuansa dari Minecraft guys Nah jadi bisa kalian lihat gambar di belakang tulisan Titan Hunters ini ya bahwa karakternya itu sangat unik sekali dan kalian bisa rasakan vibesnya dari game Diablo dan nuansanya itu adalah game Minecraft jadi ini sangat-sangat kombinasi yang cukup unik sekali nah nantinya sebelum kita coba untuk playing demo di webc ini ya kita bahas dulu mengenai website dari Titan Hunters ini yang mana bisa kalian cari tahu info-info terkait dengan game ini seperti apa dan bagaimana cara untuk memperoleh kita token ini dan juga info-info seputar earning dari Titan Hunters ini guys Nah kita coba cari tahu dulu ya Nah ini ada about Titan Hunters inspired by fun gameplay of Diablo voxel signature look and the feel of Minecraft nah ini dijelaskan juga oleh mereka dan kemudian untuk teaser nya nah ini bisa kita lihat aja guys kita coba play ya Nah jadi gameplaynya seperti ini guys Titan Hunters Nah jadi seru banget ya kelihatan di sini jadi karakternya itu lucu unik dan juga pastinya ini skill to earn ya guys ya jadi kita bener-bener harus skillful nih untuk melawan bossnya dan kemudian untuk melawan monster monster imut ini tadi ya dan inilah Titan Hunters guys kemudian untuk gameplaynya jadi ada Adventure mode kemudian ada co-op mode ya jadi ada cooperation mode nanti yang mana kita bisa bekerja sama dengan player-player lain kemudian ada Hunter rank guys jadi Hunter rank ini adalah event untuk hunting as many boss as you can the higher the Hunter rank the more the chance to find rare item and boss nah lalu ada karakter dan gear systemnya jadi karakter ini semacam kapsul ya ini karakternya kayak kapsul guys kemudian dia itu bisa menggunakan atribut-atribut ini jadi ada gun kemudian ada charm ya lalu ada head atau topinya ini lalu di sini ada face untuk aksesoris wajahnya kemudian ada armor lalu ada backpack nah bawa atas juga nih lalu ada gloves sarung tangannya dan ada boots nah ini adalah karakter atau item yang mungkin nanti menentukan dari artistik ya atau kemampuan karakter kita kita ini guys lalu revenue model dan game tokens jadi revenue modelnya adalah selling in game item audit item fee convert token fee kemudian marketplace transaction fee jadi penghasilan yang didapatkan dari dev itu dari sini kemudian untuk kita token ini adalah jaringan BSC ya tentu saja dan punya max supply 1 miliar utilitiesnya untuk summon NFT item audit item convert coin to tcoin jadi secondary secondary koinnya adalah tcoin kemudian staking dan governance participation lalu membeli NFT item di marketplace nah lalu untuk tcoin itu juga BP20 token ya ya ada hardcap untuk supply bisa dibilang ini unlimited kemudian convert to coin untuk menjadi in game karansinya dan utilitiesnya untuk in game activity dan in game upgrade nah lalu untuk koin unlimited in game karansi earning from battle level event quest kemudian utilitiesnya in game activity dan in game upgrade nah jadi disini ada tiga token guys ya jadi mereka menggunakan tiga token yang mana koin ini adalah in gamenya dan bisa ditukar menjadi tcoin yang tcoin ini adalah secondary token dan mungkin nanti bisa langsung dijual atau mungkin bisa di convert lagi menjadi tita token ini kemudian untuk game ini itu free to play ya guys ya jadi free to play dan play to earn atau invest to earn tentu saja jadi kita bisa free and fun to play and stay atau mungkin bisa kita memiliki sedikit modal kita bisa min all collectible items to nft anytime use nft in the titan hunters metaverse kemudian trade with other gamers for profit dan invest in titan hunters to share our future nah jadi ini adalah cara invest di dalam gamenya lalu kemudian ada roadmap di sini ini penting kita pelajari juga bahwa di quarter 4 mereka itu sudah memulai IGO ya jadi IGO-nya sudah dimulai kemarin sekitar 10 hari yang lalu ya dan bisa kalian cek di sini jadi di tanggal 18 ya jadi mereka itu IGO di tanggal 18 dan harga token saat ini di angka 0,29 yang mana opening setting price untuk IGO-nya itu di sekitar 0,2 guys dan lalu di bulan ini di quarter 4 ini juga masih ada staking campaign nft sales kemudian minigame dan community event lalu ada alpha testing untuk gamenya dan saat ini masih belum ya jadi tahapan ini masih belum kemudian di quarter 1 nanti ada beta test on testnet marketplace official launch kemudian di quarter 2 ada co-op mode adventure mode dan di quarter 3 itu ada voice chat in co-op gameplay adventure mode di quarter 4 2022 ada active skill ada adventure mode world 4 dan sampai quarter 1 2023 atau bahkan sampai quarter 4 ini adventure mode nya itu akan dibuka terus guys jadi nanti akan selalu bertahap ya tiap quarter itu akan dibuka setiap adventure mode-nya ini nah lalu ini untuk token omiknya ya token simbolnya TITA total supply-nya 1 miliar kemudian ini untuk fasting schedule bagi yang kemarin mungkin mengikuti sit round atau private round atau bahkan public roundnya dan ini bisa kalian cek aja jadwalnya di sini guys kemudian ini allocation-nya ya jadi untuk team advisor 20% sit round 4,5% private round 13,5% public background 2% liquidity itu 18% ekosistem 25% dan untuk foundation 17% wah gede juga untuk foundationnya ya lalu di sini ada team membernya jadi CEO nya ada mister fu beliau adalah si BDO dari topebox kemudian di sini juga banyak yang bisa kalian cari ya eksekutif advisorsnya itu CEO polka foundry kemudian CEO topebox ada chairman dari Ricky soft juga kemudian ada co-founder dan CMO dari Dio maker ini juga ada co-founder Evangelion dan partnernya itu juga bukan main-main di sini guys ya jadi dari keishof kemudian ST lab Dio maker bullparks kemudian get io nah disini cukup impressive juga untuk partnernya ini dan kemudian untuk sosial medianya kalian bisa langsung join aja guys dan linknya itu ada di deskripsi ya jadi kalian enggak perlu repot-repot untuk ke webnya kalian bisa tinggal klik aja link sosial media mereka di deskripsi kenapa karena disini Mimin itu kebetulan terpilih menjadi The Hunter Squad ya jadi kita kita dipilih sebagai The Hunter Squad dari banyak sekali mungkin ambasador yang play dari berbagai macam negara untuk bisa join ke dalam Titan Hunters ini ya jadi disini sudah ada list dari beberapa peserta ambasadornya ya dan ini sudah dipilih 30 bahkan ya jadi 30 ambasador mungkin di seluruh dunia dan kebetulan ya kebetulan disini Mimin itu orang Indonesia sendiri guys ya jadi disini kita orang Indonesia sendiri bisa kalian lihat ya lainnya ada dari Brazil, Filipin, Uruguay, Perancis, Puerto Rico, Alemania, Colombia, India kemudian dari Benin, Thailand, Nigeria, Serbia, Australia, UK kemudian Ukraina dan ada bahkan dari Republika Dominika guys Wah mantep banget nih ya list list dari ambasadornya jadi ada total 30 ambasador dan kebetulan Mimin disini satu-satunya dari Indonesia guys ya jadi kita Indopride jangan lupa dukung Mimin terus berarti kalian tonton video ini kemudian kanan like kalian share juga ke teman kalian ya supaya banyak yang nonton dan apabila nanti feedbacknya sangat positif itu enggak menutup kemungkinan akan Mimin giveaway-kan lagi ya jadi akan ada giveaway lagi NFT karakter dari Titan Hunters ini nah jadi jangan lupa untuk selalu support channel CGI ya dimanapun atau apapun game yang kita review supaya nanti makin banyak giveaway yang bisa Mimin berikan nah lalu disini kita bisa baca pitch decknya juga guys ya yang mana ini adalah pengetahuan umum atau mungkin bisa jadi pegangan kita apabila kita ingin start untuk play Titan Hunters ini nanti kalian bisa baca-baca juga linknya akan saya taruh di deskripsi ini kita langsung mulai aja jadi disini ada market opportunity nya yang mana ini adalah analisa dari mereka ya dari tim mereka bisa bisa kalian baca aja karena akan saya lewati kemudian ini juga tadi sudah kita sampaikan di depan di websitenya kemudian ini visi dan misi mereka ya Titan Hunters bring out the best of mainstream gaming and blockchain power play to earn model isinya untuk membawa NFT game untuk semuanya with the aim of helping player dengan tujuan untuk membantu banyak player ya dan newbie terutama untuk memasuki blockchain best game karena memang nggak bisa dipungkiri guys bahwa akhir tahun ini atau bahkan tahun depan itu bisa jadi tahunnya nft game yang mana makin banyak sekali nft game ya di seluruh dunia dan mulai menjadi perhatian dari banyak orang yang mana mungkin akan beralih dari game-game konvensional ke dalam game blockchain base ini nah kemudian untuk misi mereka itu membuat Titan Hunter tentu saja menjadi the best game mainstream and nft nah lalu gameplay tadi juga sudah kita baca kemudian karakter and gear system juga sudah mimin jelasin tadi ya kalau disini ada target audience ya the game is intent to have a wide appeal target towards 16-39 tahun gendernya 50-50 Titan Hunter target player mostly from Southeast Asia ya jadi Asia Tenggara dan Amerika Utara and expect to attract in the latter pace more players from Eastern Europe dan tentu saja benua lainnya nah kemudian target audiensnya itu adalah mobile user class nah yang mana game ini nanti akan dibawa ke ranah mobile guys kemudian untuk value propositionnya jadi game ini itu memiliki karakter yang cukup unik ya jadi unique gameplay specific target audience ya yang mana keterangannya adalah using art style inspired by Roblox dan Minecraft tentu saja to target huge Philippines and US users base who love this art style and nft game as well kemudian free-to-play nah ini yang paling penting karena tidak ada barrier entry ya untuk memasuki game ini tentu saja dan kemudian ada market strategy kemudian revenue model economic ya jadi ini penjelasan mungkin dari player bermain game nya mendapatkan koin dan mendapatkan unaudit item ini nah kemudian justita to audit ya jadi kita itu harus menggunakan kita untuk mengaudit jadi koin ini bisa kita convert menjadi t-coin menggunakan kita sebagai gas fee-nya mungkin kemudian unaudit item itu bisa kita jadikan audit item nft ya dan kita bisa tradingkan di marketplace kemudian free-to-play dan invest to earn ya ini tadi juga sudah kita bahas mungkin di sini bahwa yang bermain secara free itu akan mendapatkan kesenangan dan mungkin akan stay dan player yang tertarik untuk invest tentu saja mereka bisa melewati cara-cara berikut dengan minting kemudian trading dan kemudian bermain supaya memperoleh earning yang sesuai dengan hasil investasinya kemudian kita token allocation use of fun tadi sudah kita bahas roadmap juga sudah timnya juga sudah kita bahas nah ini tentang topebox ya yang mana ini ditemukan di tahun 2012 topebox has been on the forefront of the Vietnamese game development industry for many years jadi ini game industry yang sangat terkenal di Vietnam ya dan mereka itu sudah meluncurkan game-game seperti Pocket Army, Polytheir, Skydancer dan bahkan my ini defipad nah kalian mungkin yang bermain MDP ya karena mimin juga alumnus MDP guys kita bermain MDP atau mungkin invest MDP dari awal pasti kalian tahu kredibilitas gamenya seperti apa dan kemudian ini adalah partner partnernya dan ini dia pitch deck dari Titan Hunters ini nah supaya kita bisa tambah seru lagi ya pembahasannya jadi kita langsung play aja web demo di PC ini guys ya jadi kita langsung play aja dan karena ini loadingnya cukup lumayan jadi nanti akan langsung kita skip di dalam gamenya nah jadi di sini sudah kita memasuki ya untuk demo game atau mini gamesnya ini di sini juga sudah tersedia untuk rankingnya guys ya jadi di sini sudah tersedia untuk rankingnya bahkan karena ini terus terang hanya minigames ya jadi bisa kita ikuti tanpa kita harus membeli nft-nya terlebih dahulu karena memang ini minigames ya kemudian kita tinggal isi nama aja dan connect wallet kita nah kita connect aja di sini oke ketika sudah connect kita langsung play aja nah ini ada how to play-nya ASDW untuk gerak ya atau arah ini bisa kita stop moving to auto shoot nah jadi shootnya ini auto oke ini mungkin volumenya terlalu besar guys ya jadi maafkan mimpi nanti misal volumenya terlalu besar nah ini tinggal kita arahkan begini aja guys ya kita harus peter-peter jaga jarak ini kalian lihat monsternya ini muncul dari mana nah kalau bisa jaga jarak kitnya ya Nah ketika sudah selesai stage nya itu akan terbuka stage yang baru nah ini bisa kalian kalian arahkan ya kalian arahkan ke arah mana mau nah anywhere ya 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 Terima kasih telah menonton Oke sudah kita kalahkan boss yang tadi kita langsung pindah floor aja guys Nah ini boss incoming ya Terima kasih telah menonton Sudah tipis guys darahnya guys darahnya tipis banget nih Kita gocek 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 terus waduh aduh suara matinya loh Nah jadi nih titan kita mati kemudian base score kita 2000 guys ya Nah jadi skor yang mimin mainkan tadi ya kebetulan ini masuk ke dalam 150 atau 160an ini ya Daily top players yang mana dengan skor sekian itu mimin bisa masuk ke dalam urutan ini Dan bagi kalian yang mungkin lebih jago pastinya ya banyak sekali yang lebih jago kalian tuh berkesempatan untuk memainkan dan memperoleh skor yang lebih tinggi Karena ada kompetisi menarik yang bisa kita ikuti guys bahkan sebelum gamenya ini rilis Nah jadi ada world hunters league ya yang mana ini adalah kesempatan buat kita mewakili negara kita bahkan ya Play for your country and win yang mana hadiahnya itu adalah 25 ribu dolar dalam tita coin Nah jadi akan dibagi menjadi 3 kategori yang mana pertama adalah top national players itu 16 ribu totalnya ya Jadi top 10 player with highest score in each country masing-masing country ini Argentina, Brazil, China, Colombia, Spanyol, Indonesia dan lain-lain itu akan menerima 100 dolar Kemudian top 10 best player dari seluruh dunia akan menerima 100 dolar juga masing-masing Global ranking 8 ribu dolar itu dibagi menjadi best performing country 4.500 Second place country 2.500 Third place country 1.000 dolar yang mana dibagi menjadi top playernya masing-masing ya Dan kemudian community pool itu 1.000 dolar Yang mana akan dipilih acak 100 player ya regardless of their country and score Kemudian persyaratannya apa min untuk mengikuti kompetisi di atas Nah kalian hanya perlu follow social media mereka ya Telegram, Twitter, Youtube, Facebook, Medium, Discord Kemudian kalian mainkan minigamesnya tadi ya Jadi kalian mainkan aja Kalian peroleh skor yang banyak disana Kalian bisa ulang-ulang terus Gak ada maksimum chance-nya berapa Kemudian kalian screenshot skor kalian Jangan lupa kalian screenshot Nah setelah kalian screenshot Kalian share ya di Twitter atau Facebook dengan hashtag ini guys Nah jadi Mimin tadi sudah share di Twitter ya Hashtag Titan Hunters Tita Minigame Indonesian Hunters Nah ini kalian bisa tulis hal yang sama Kemudian kalian post gambar kalian tadi Nah disini ada kriterianya Jangan sampai di Photoshop guys ya Jadi skornya jangan sampai di manipulasi Dan good luck and have fun Baik jadi begitu aja ya Review mengenai Titan Hunters ini Yang mana bisa menjadi opsi kita dalam bermain NFT game Khususnya yang pengen have fun di dalam gamenya Dan tentu saja memperoleh earning yang maksimal Terima kasih buat yang sudah nonton Kaksikan terus Titan Hunters ya Di channel CGI Karena Mimin disini sebagai salah satu official ambasadornya dari Indonesia Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Semoga semua sehat selalu Dan wassalam Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya